Ini saya mendapatkan skema siklus besar pola dasar. Dalam menghadapi tatanan dunia baru, ini tidak lepas dari kebangkitan. Sedangkan kebangkitan di sini mengacu kepada satu kepemimpinan yang kuat. Ini memang kalau kita menganalisa, skemanya ini sangat terarah sekali. Dan ini bisa dirasakan oleh kita semua, bahwa seorang kepemimpinan itu didasari oleh pemimpin yang kuat. Kuat di sini dalam tanda kutip, arif dan bijaksana. Bukan kuat sebatas ketegasan secara militer, otoriter, dan sebagainya. Tahap yang kedua yaitu ada daya temu. Nah daya temu di sini, kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang janggal dari fenomena, ataupun dari fenomena alam, ataupun dari segala sesuatu yang bersifatnya sosial, itu dapat kita pelajari bersama. Karena semuanya itu tidak terlepas dari sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Yang mana pada dasarnya, untuk menempuh ke dalam tetanan dunia baru, sebuah pendidikan itu ditempuh atau dikendalikan, seakan-akan anak didik dimanapun yang ada di sekolahan, ada yang dimanapun yang belajar, baik formal maupun informal, itu seakan-akan mereka itu hanya berlomba ke dalam prestasi, hanya berlomba di bidang prestasinya saja. Tetapi esensi daripada pendidikan itu sendiri, ataupun buah daripada ilmu itu sendiri, tidak diterapkan dengan baik di halayak banyak atau di lingkungan sosial. Dalam sektor pendidikan ini harus mengarah kepada satu implementasi, di mana pendidikan ini mengacu kepada anak didik untuk mempraktekan atau mengamalkan apa yang dia pelajari di sekolahan ataupun di pendok pesanren. Seperti hanya mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih baik. Kemudian, ini juga sangat menarik di fase berikutnya, yaitu tentang kemasi kebangkutan, itu budaya yang kuat. Budaya yang kuat di sini dalam arti kita tidak lepas dari sebuah kebudayaan ataupun adat istiadat. Kalau budaya kita dimasuki oleh orang asing ataupun budaya-budaya barat, maka tunggu-tunggu kehancuran yang akan menguasai bangsa ini dari budaya-budaya asing. Nah, ini juga terdiri ada dua persimpangan, ada budaya barat dan ada budaya lokal. Nah, kebanyakan generasi-generasi sekarang ini sudah mengacu kepada budaya-budaya barat karena dengan teknologi ataupun dengan kemajuan teknologi, ini sudah semakin berkembang, semakin pesat. Budaya sendiri perlahan ditinggalkan, diganti dengan budaya-budaya asing. Dari mulai tata bahasa, perilaku, dan kebiasaan anak-anak muda sekarang. Kemudian yang kelima, poin kelima ini sangat luar biasa sekali. Ini alokasi sumber daya yang baik. Dalam arti, sumber daya yang baik ini baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam ini sangat berpotensi dan mendukung sekali. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kriptokoransi sudah menguasai negara Indonesia, ini sumber daya alam ini akan diabaikan oleh generasi penerus bangsa. Karena mereka merasa mudah mencari uang dengan menambang menggunakan Android ataupun menggunakan teknologi-teknologi komputer. Sehingga mencari uang itu tidak perlu keluar rumah. Mencari uang itu hanya tinggal di rumah saja menambang dengan menggunakan teknologi ini, maka uang akan mengalir dan belanja cukup di rumah saja. Bagaimana tentang alam yang seharusnya kita rawat, kita jaga, dan kita lestarikan akan terabaikan dan lama-kelamaan akan terkikis. Hutan belantara tidak bisa ditanami dan lain sebagainya karena orang-orangnya pada diam di rumah ataupun malas bekerja. Karena mencari uang itu gampang. Kemudian faktor inflasi akan semakin kuat dan semakin merajalela. Nah inilah faktor ini yang saya rasa di kedepan ya, beberapa waktu yang akan datang akan kita hadapi. Bahkan mulai sekarang sudah kita dapat merasakannya. Nah kemudian di pasir berikutnya ada daya saing yang baik. Dalam arti apabila kita sebagai negara Indonesia yang baik, kita harus mampu memproduksi produk-produk unggulan. Seperti produk unggulan desa yang ada di setiap lingkungan di desa-desa itu kita harus bisa mengungguli produk-produk unggulan luar negeri. Jangan hanya kita sebagai negara yang konsumtif, kita sebagai negara yang hanya mampu membeli saja. Dan inilah cita-cita orang barat ataupun cita-cita orang luar negeri supaya negara kita ini tetap menjadi negara yang konsumtif, tidak berdaya dan hanya memikirkan untuk belanja saja, mendapatkan uang, penghasilan, dan lain sebagainya. Inilah daya saing yang baik, yang dimaksud daya saing yang baik itu kita harus berusaha untuk menjadi negara yang produktif. Nah kemudian di poin tujuh, pertumbuhan pendapatan yang kuat. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat kalau generasi muda kita ini tergerus ke dalam sistem teknologi-teknologi asing yang rentan dengan kehancuran. Bagaimana kalau perang dunia ketiga ini meletus, perang nuklir ini meletus, apakah kita bisa mengandalkan teknologi? Tidak. Saya rasa kembalilah kepada kultur budaya kita, kultur adat peluhur kita, apa istilahnya tradisi kita dalam bercocok tanam, bertani, berladang, di sawah-sawah, di kebun-kebun, itu yang terbaik bagi saya. Itu adalah dua persimpangan yang sangat berbeda, dan itu pun harus dipersiapkan oleh kita semua. Kemudian yang di poin delapan, ada pasar yang kuat dan pusat keuangan. Nah pasar yang kuat dan pusat keuangan, kebanyakan globalisasi ini bersentral dari pasar marketplace, sistem online. Ataupun pasar-pasar yang sifatnya oligarki, perusahaan-perusahaan besar, minimarket, supermarket, momo, dan lain sebagainya. Akan tetap yang akan bertahan lama, dan akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi rakyat Indonesia, itu adalah pasar tradisional. Dan pasar tradisional desa ini sudah diimplementasikan di salah satu contoh pondok pesantin Alwapa, Tempurjo. Dan ini juga patut kita contoh bersama. Nah apabila persimpangan ini mengacu kepada lampu merah, maka akan mengakibatkan masyarakat kita kurang produktif. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat akan kurang produktif, dan kebanyakan masyarakat kita akan konsumtif. Kemudian mereka akan bersikap berlebihan, karena tidak ada sosialisasi di masyarakat, mereka selalu berdiam diri di rumah, mengurung diri, dan tidak mau bergaul. Akhirnya mereka ini merasa pergaulannya itu sangat dibatasi. Bahkan emosionalnya akan terasa lebih berlebihan. Kemudian di poin ke sebelas, titik merahnya itu adalah kehilangan daya saing. Kemudian kesenjangan kekayaan. Kesenjangan kekayaan ini ya tidak seimbang antara si kaya dan si miskin. Ini akan terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa, dikarenakan ini inflasi yang besar-besaran juga. Dapat berpengaruh terhadap kesenjangan. Hutang semakin menumpuk, hutang semakin besar. Karena dasarnya apa? Kita tidak bisa memproduksi suatu barang, kita hanya mengkonsumsi suatu barang yang diimpor dari luar. Akan mengakibatkan hutang-hutang kita semakin menumpuk dan semakin besar. Apa solusinya? Sebagian pemerintahan kita, sebagian kawan kita, apakah pakar ekonomi, menganjurkan ataupun mengusulkan untuk mencetak uang. Sedangkan untuk mencetak uang ini, akan terjadi inflasi besar kalau tidak didasari oleh penjamin. Tidak ada jaminan, itu akan mengakibatkan inflasi. Ini yang bahaya. Maka di dalam internal, baik di dalam negeri ini, akan terjadi konflik yang berkepanjangan, yang konflik internal, seperti institusi dengan institusi, ataupun organisasi dengan organisasi, yang seperti kita ketahui bersama. Bahkan belakangan ini sudah banyak banget, banyak banget kejadian, seperti kasus Perdi Sambo, kemudian ada kasus lagi tentang Biorka. Biorka ini adalah seorang hacker, yang membocorkan data-data rahasia negara, data-data kementerian, data-data pemerintahan pusat, pejabat, sampai tokoh publik. Ini dibocorkan semua oleh hacker Biorka. Kemudian kenaikan BPM yang begitu membuat, demonstran semakin anarkis, dan tidak kunjung meredah. Kemudian ada anggota Dewan, FNC Bolon, kalau tidak salah itu dengan TNI, dengan TNI ya. Nah, inilah yang membuat konflik internal, yang nantinya ya mudah-mudahan saja, tidak merempet ke masyarakat. Kemudian, yang paling mengkhawatirkan lagi, apabila sudah tidak ada kepercayaan publik, maka akan kehilangan mata uang cadangan. Kalau kita kehilangan mata uang cadangan, otomatis kepemimpinan dianggap lemah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau kepemimpinan dianggap lemah, maka akan terjadi sebuah revolusi. Nah, ini yang sangat berbahaya, dan tidak kita inginkan, dan tidak kita harapkan. Karena mengganti kepemimpinan, belum tentu pemimpin yang mengganti itu, adalah pemimpin yang terbaik. Tetapi, kita harus memperbaiki, apa yang sebenarnya kurang, dari pemimpin yang ada. Kalau misalkan ini terjadi, maka akan terjadi pecah, ataupun perang saudara. Saya rasa demikian. Dan ini mudah-mudahan saja, skema ini tidak meletus. Skema ini mudah-mudahan bisa diantisipasi, apabila semua tokoh publik, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kalangan-kalangan pemikir, kalangan-kalangan penghayat, kalangan-kalangan penjalan, Ex-Kerajaan Kesultanan, bersatu padu untuk memikirkan, kelangsungan Indonesia, kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.